Al-Jazak menjinsil amal Balasan itu sesuai dengan perbuatannya Pak Pok Bagaimana kita bersikap kepada orang lain Maka begitulah Allah akan membalas kepada kita Kalau kita kejem ke orang Kita sadis Kita mentang-mentang Maka Allah pun akan membalas kita dengan perlakuan yang sama Apa keperluan kita, apa keinginan kita, apa doa kita Ditolak oleh Allah A'radullah Kak mau Ditolak kita Jangan sampai kita mentang-mentang Ini posisi, ini kedudukan, ini penyakit Al-Jah, jahat Ini makol daripada Al-Habib Salih bin Masjid Al-Hamid Al-Jah, jahat Kedudukan ini jahat Orang biasanya kalau sudah dapat posisi, dapat pangkat Dapat kedudukan, semuanya sendiri Padahal Islam mengajarkan Sayyid ul-Gom Apa? Santri gak apa lagi? Sayyid ul-Gom Pemimpin suatu kaum itu pelayannya Dikatakan seorang pemimpin itu karena melayani Layusiru bila asabek Bukan kelompok-kelompok yang main tunjuk-tunjukkan Tunggu singan Yuko, yuko, yuko Rene, rene, yuko Bukan Sayyid ul-Gom Khadimuhum Sayyid ul-Gom Sagihim Al-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu di nanti di akhirat Di Hawat Al-Kawthar Sampai datang ke Rasulullah InsyaAllah kita ketemu semua di Al-Kawthar Kira-kira yang ngasih minuman yang nuang Sampaihan sendiri apa Rasulullah Berani Sampaihan minta Ya Rasulullah tak tuang Dewi ya Rasulullah Minta air telaga kawthar Mungkin Tak mungkin lah Karena Rasulullah adalah pelayan umat Dia pemimpinnya Sagihim Rasulullah yang Menuangkan Air telaga kawthar Asakibaki Ya itu Pemimpin itu yang melayani Buduk singgul 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 Kalau sekarang kan pemimpin suruh Tambilan Orang sekarang jadi pemimpin ini karena ambisi Karena obsesi Walah ahlap Dan yang paling banyak karena hubud dunia Cinta posisi Cinta bangkat Dan yang paling mendominasi adalah cinta dunia Dewi Ano manis Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati